Ya, meski tidak dibenarkan dari aspek manapun, bunuh diri masih menjadi problematika sosial yang tidak kunjung teratasi. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, banyak orang yang melakukan bunuh diri dengan berbagai macam alasan. Masyarakat dunia bahkan menetapkan 10 September sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia. Sejumlah fakta di balik aksi bunuh diri, kami rangkum dari sejumlah sumber, mulai dari WHO misalnya, hingga Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri atau IASP. Kita akan lihat berikut ini kemudian apa-apa saja sebenarnya penyebab ataupun fakta seputar bunuh diri yang banyak terjadi di sekitar kita, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat dari fakta yang pertama misalnya. Dari data yang kita ambil dari IASP.info atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri, yang mendata sedikitnya ada 800 ribu orang meninggal dunia, ini karena bunuh diri per tahun di seluruh dunia. Angka yang tidak sedikit untuk kasus bunuh diri yang terjadi setiap tahunnya. Nah, ini artinya ada setiap 40 detik ada satu nyawa yang hilang akibat melakukan bunuh diri dengan berbagai macam alasan. Kita akan lihat nanti apa sebenarnya alasan-alasan yang menjadi alasan dari orang itu ataupun seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri. Sementara itu data dari Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Amerika menyebut jumlah pria ini yang meninggal karena bunuh diri 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Artinya pria sebenarnya lebih rentan jika dihadapkan pada kondisi depresi dibandingkan dengan wanita. Sehingga menyebabkan jumlah pria 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wanita yang melakukan bunuh diri. Dan menurut dari laman YSP.info, ada 20 juta orang di dunia ini yang berhasil selamat dari pencobaan bunuh diri. Meski melegakan, namun fakta pelaku yang selamat ini juga membawa kekhawatiran tersendiri. Karena artinya jumlah kasus pencobaan bunuh diri ini lebih besar lagi. Kita lihat lagi untuk fakta-fakta yang lain. Nah ini salah satu penyebab utama dari banyaknya aksi bunuh diri di seluruh dunia. Alasan utamanya adalah tidak bahagia. Karena ini menjadi alasan yang paling banyak diungkap oleh pelaku bunuh diri. Menurut data dari Baran Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2014 perilaku bunuh diri menandakan ketidakbahagiaan dalam diri seseorang. Namun hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan gangguan kejiwaan. Jadi kalau ada kasus mengenai bunuh diri, bukan berarti ada hal-hal terkait dengan gangguan kejiwaan. Tapi lebih kepada secara faktor depresi, psikologis yang tidak bahagia. Nah meski demikian, bunuh diri ini tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Kajian dari WHO misalnya di tahun yang sama, ini juga menyebut bahwa selalu ada faktor ataupun peran faktor biologis, psikologis, dan juga sosial dalam setiap kasus bunuh diri. Di mana pun, baik yang terjadi di Indonesia maupun juga yang terjadi di seluruh dunia. Ada 800 ribu orang per tahunnya yang meninggal sia-sia karena bunuh diri. Karena memang kasus bunuh diri ini bisa terjadi pada siapa saja. Pelaku bunuh diri ini biasanya tidak secara instan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mereka bisa menunjukkan keluhan ataupun gejala depresi, termasuk keinginan untuk mengakhiri hidup. Peran orang terdekat dan juga keluarga untuk saling membantu dan juga memperhatikan lingkungan sekitar sangat penting dalam pencegahan bunuh diri.